Hukum itu adalah kumpulan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa untuk mengatur keadaan manusia di dalam suatu masyarakat tertentu yang dibuat oleh badan-badan resmi sehingga pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut akan dikenai hukuman tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Apokat Dian Burlian di channel Literatur Hukum Channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia Baiklah sahabat Literatur Hukum sekalian dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu hukum Namun sebelum kita membahas lebih lanjut atau lebih dalam tentang apa itu hukum Maka ada baiknya sahabat Literatur Hukum sekalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share video-video dari Literatur Hukum Dan ingat aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat Literatur Hukum sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Literatur Hukum Baiklah sahabat Literatur Hukum sekalian dimanapun Anda berada Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat Mungkin sahabat Literatur Hukum sekalian bertanya Kemana kita selama ini berapa bulan terakhir ini kita tidak membuat konten Sehingga pada hari ini kita berjumpa kembali Ya tentunya karena ada kesibuk-kesibukan profesi kita sebagai Apokat Baiklah sahabat Literatur Hukum sekalian Kita sering berbicara tentang hukum, hukuman, keadilan Namun kita jarang mengerti pengertian hukum itu sendiri Dalam kesempatan kali ini saya akan memberi pengetahuan bagi sahabat Literatur Hukum sekalian Hukum itu adalah kumpulan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa Untuk mengatur kehidupan manusia di dalam suatu masyarakat tertentu Dan hukum itu dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib Sehingga pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut akan dihukum dengan hukuman tertentu Jadi sahabat Literatur Hukum sekalian tidak lagi bertanya Apa itu hukum? Nah disini singkatnya hukum itu adalah peraturan-peraturan untuk mengatur kehidupan masyarakat Yang dibuat oleh badan-badan resmi Sehingga pelanggaran terhadap aturan tersebut akan dihukum dengan hukuman-hukuman yang telah ditentukan Namun tidak menutup kemungkinan kita sebagai manusia Selalu menuntut ingin tahu tentang sesuatu dan tentang apa saja di dalam kehidupan kita sehari-hari Khususnya dalam hal ini tentang hukum Marilah kita mempelajari hukum ini Agar kita memahami hukum Mengerti tentang hukum Dan tentunya tidak melanggar hukum Dari sumber Kalau kita lihat dari sumbernya Hukum itu ada lima macam Satu adalah undang-undang Atau hukum undang-undang Nah undang-undang ini mungkin kita memahami Ada undang-undang hukum perdata Ada undang-undang hukum pidana Ada juga undang-undang hukum adat Nah disini Yang namanya undang-undang itu Mungkin kita sudah tersirat Ada undang-undang nomor sekian Ada undang-undang nomor sekian Ada peraturan menteri dan lain sebagainya Yang bersifat sudah dibukukan Kemudian tadi kalau satu adalah hukum undang-undang Yang kedua Yang kedua adalah Hukum kebiasaan Hukum kebiasaan ini Lasim disebut dengan hukum adat Dimana di daerah-daerah tertentu Hukum ini masih berlaku Sesuai dengan adat-adat Di masing-masing daerah Mungkin di Minangkabau Adatnya berdasarkan adat Minangkabau Kalau di Sulawesi Mungkin sesuai dengan adat-adat Sulawesi Mungkin di Jawa Di Papua Tentu mempunyai hukum adat tersendiri Kemudian selain dari hukum Kebiasaan tadi Atau hukum adat tadi Yang ketiga Yang ketiga itu ada hukum Traktat ya Hukum traktat ini adalah hukum internasional Dimana mengatur Hubungan antara negara-negara Kemudian ada Yang keempat itu ada hukum Juridisporadensi Juridisporadensi ini adalah hukum Yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim terdahulu Yang bisa menjadi petunjuk Untuk hakim-hakim berikutnya Atau untuk masyarakat pada berikutnya Karena mungkin belum adanya hukum Sehingga Mahkamah agung Mengambil keputusan Menjadi Juridisporadensi Bagi Masyarakat Atau bagi hakim-hakim berikutnya Atau bagi Aparat penegak hukum Atau bagi masyarakat Pada umumnya Kemudian terakhir adalah Hukum ilmu Atau ilmu hukum Nah hukum ilmu ini adalah Mengatur tentang Kedisiplinan suatu ilmu Ilmu tertentu Kalau kita orang hukum Tentunya Kedisiplinan ilmu-ilmu hukum Kata orang Kesehatan atau dokter Mungkin Disiplin ilmu-ilmu Biologi Dan Seterusnya Begitu Jadi ada lima macam Hukum Yang ada di Indonesia ini Berdasarkan sumbernya Berdasarkan sumbernya Itu ada lima macam Tadi kita Ulang kembali Ada lima macam Hukum Di Indonesia ini Berdasarkan sumbernya Satu adalah Hukum undang-undang Dua adalah Hukum kebiasaan Atau hukum adat Tiga adalah Hukum traktat Atau hukum internasional Keempat adalah Hukum jurisprudensi Atau hukum Berdasarkan keputusan hakim sebelumnya Atau terdahulu Kemudian ada Hukum ilmu Nah itulah Sahabat literatur hukum sekalian Terkait tentang Hukum Saya review kembali Hukum tadi Hukum itu adalah Kumpulan peraturan-peraturan Yang bersifat Memaksa Untuk Mengatur Keadaan Manusia Di dalam suatu masyarakat tertentu Yang dibuat oleh Badan-badan resmi Sehingga Pelanggaran terhadap Aturan-aturan tersebut Akan dikenai Hukuman Tertentu Jadi baiklah sahabat literatur hukum sekalian Apabila ada Saran Pendapat Atau Koreksi Dari sahabat-sahabat literatur hukum sekalian Terkait dengan hukum Silakan Anda tulis Di kolom komentar Di bawah ini Insya Allah Akan saya jawab Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati